Warga di kawasan Jalan Pancing 1, Kelurahan Martubung, Medan, digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit mobil jenis MVP dengan dua sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor yang teridentifikasi bernama Masari meninggal dunia. Sedangkan seorang pengendara motor lainnya bernama Nike Sandra Sari, kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit D5 Martubung. Pengemudi mobil kepada masyarakat mengaku dirinya adalah anggota TNI Angkatan Laut di kawasan Belawan. Namun setelah Poma Lantamal 1 Belawan berada di lokasi kejadian, barulah diketahui bahwa sang sopir penabrak dua pengendara motor itu adalah seorang pensiunan PNS Angkatan Laut di kawasan Belawan. Petugas kepolisian dari Satuan Lantas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi langsung mengamankan satu unit mobil dan dua kendaraan sepeda motor yang rusak para. Berdasarkan keterangan warga yang menyaksikan, mobil melaju kencang dari arah jalan pancing menuju ke Pajak Yuka. Diduga karena mengantuk, sopir pengemudi mobil tersebut membanting setir ke arah kanan dan menabrak dua pengendara motor. Selain membawa kendaraan bermotor yang ada di lokasi kejadian, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data untuk ditindak lanjuti, termasuk meminta keterangan pengemudi mobil.